Intro Ajang bergengsi bulu tangkis German Open 2024 siap memukau para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia Indonesia turut ambil bagian dalam turnamen bergengsi ini dengan mengirimkan 4 wakil yang siap bersaing memperbutkan gelar juara salah satu yang menjadi sorotan adalah partisipasi Alwi Farhan pebulu tangkis muda berusia 18 tahun yang akan bertanding dalam kategori Tunggal Putra Alwi akan memulai perjalanannya dari babak kualifikasi dan siap menghadapi tantangan dari pebulu tangkis berkebangsaan Italia Fabio Caponio sementara itu Indonesia juga menampilkan 3 pasangan ganda campuran yang sangat menjanjikan pasangan Rehan Naufal Kusarjanto dan Lisa Ayu Kusumawati serta pasangan Rino Frivaldi dan Pitha Haningtias mentari akan menghadapi persaingan sengit di turnamen ini keberhasilan keduanya menjadi unggulan ketujuh dan kedelapan secara berturut-turut menambah daya tarik pertandingan dukungan juga mengalir untuk pasangan Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emanuele Wijaja yang siap memberikan yang terbaik dalam perjuangan mereka pasangan ini akan berhadapan dengan unggulan kelima dari Belanda Robin Tabeling dan Selena Pieck dalam pertandingan pembuka mereka pertandingan babak pertama juga menampilkan tantangan seru bagi pasangan Rehan dan Lisa yang akan berhadapan dengan wakil Skotlandia Adam Hall dan Julie McPherson sementara Rinov dan Pitha akan menghadapi pemenang dari babak kualifikasi yang pastinya tak akan mengalah begitu saja antusiasme para penggemar bulu tangkis di Indonesia tentu saja tinggi menyambut kehadiran para wakil negara dalam turnamen ini dukungan moral serta doa restu terus mengalir untuk membawa pulang prestasi gemilang dari German Open 2024 selain menjadi ajang kompetisi German Open 2024 juga menjadi platform bagi para atlet untuk mengukur kemampuan dan memperluas jaringan dalam dunia bulu tangkis internasional momentum ini tentu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para wakil Indonesia untuk memberikan yang terbaik dan menunjukkan prestasi gemilang di panggung internasional diharapkan kehadiran para wakil Indonesia dalam German Open 2024 dapat menginspirasi generasi muda untuk terus bersemangat dalam mengejar mimpi dan meraih prestasi di kancah internasional semoga keberhasilan dan kebanggaan selalu menyertai langkah para pebulu tangkis Indonesia dalam setiap pertandingan yang mereka jalani ajang bergengsi bulu tangkis German Open 2024 telah menarik perhatian para pecinta olahraga di seluruh dunia turnamen ini akan berlangsung di West Energy Sport Halle, Mulheim, Jerman mulai dari tanggal 27 Februari hingga 3 Maret 2024 dengan level Super 300 BWF kompetisi ini diharapkan akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang sangat menarik dan menegangkan bagi para penonton Indonesia turut serta dalam kejuaraan ini dengan mengirimkan 4 wakilnya Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra berusia 18 tahun akan memulai perjuangannya dari babak kualifikasi dengan menghadapi lawannya dari Italia, Fabio Caponio selain itu, Indonesia juga menampilkan 3 pasangan ganda campuran yang sangat menjanjikan pasangan Rehan Naufal Kusarjanto dan Lisa Ayu Kusumawati menjadi unggulan ke-7 sementara Rino Frivaldi dan Pita Haningtias Mentari menjadi unggulan ke-8 mereka akan menghadapi tantangan berat dari lawan-lawan tangguh di babak awal turnamen ini pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian tengah memperhatikan satu hal yang cukup mengkhawatirkan menjelang Olimpiade Paris 2024 yang menjadi fokusnya adalah kesehatan dan cedera yang dianggapnya sebagai musuh utama para atlet bersama pasangannya, Muhammad Rian Ardianto Fajar memiliki potensi besar untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024 saat ini mereka menduduki peringkat D8 dalam klasemen Race to Olimpik dengan total poin 74 poin 2199 meskipun demikian mereka harus tetap waspada karena masih ada waktu bagi pasangan lain untuk mengejar posisinya sebab babak kualifikasi masih berlangsung hingga akhir April jadwal turnamen di Eropa juga menanti mereka dalam waktu dekat mereka akan mengikuti setidaknya dua turnamen besar yakni French Open 2024, 5-10 Maret dan All England 2024, 12-17 Maret yang akan berdampak signifikan pada perolehan poin mereka dalam kualifikasi Paris 2024 Fajar menggarisbawahi pentingnya menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari cedera dan penyakit yang dapat mengganggu performa mereka dalam mengumpulkan poin untuk tiket ke Olimpiade selain itu, mood atau suasana hati juga perlu diperhatikan agar tetap dalam kondisi yang baik cedera adalah musuh utama bagi para atlet itu yang harus diwaspadai dan yang tak kalah penting adalah menjaga kesehatan agar tidak terserang penyakit terutama mengingat banyaknya penyakit seperti flu dan sebagainya kita harus menjaga sistem imun tubuh dan mood agar tetap stabil karena hal itu dapat memengaruhi performa kita di lapangan ungkap Fajar kepada media termasuk MNC Portal Indonesia dalam sebuah wawancara Fajar sendiri memiliki riwayat cedera pinggang yang mempengaruhi performanya pada tahun sebelumnya namun dia merasa bersyukur bahwa cederanya sudah sembuh sejak berpartisipasi dalam BWF World Tour Finals WTF 2023 pada Desember tahun lalu cedera pinggang saya sudah semakin membaik sejak WTF dan saya berharap akan terus pulih dan bisa tampil maksimal dalam setiap event saya terus menjalani terapi dari pelatih fisik dan fisioterapis termasuk program tambahan di kolam renang dengan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kondisi fisik Fajar dan Rian berusaha untuk tetap fokus dan berlatih keras demi meraih tiket ke Olympia de Paris 2024 mereka menyadari bahwa persaingan sangat ketat namun dengan semangat dan kerja keras mereka yakin dapat meraih hasil terbaik untuk Indonesia selain fokus pada kesehatan dan kondisi fisik Fajar dan Rian juga memperhatikan aspek mental dalam persiapan mereka menuju Olympia de Paris 2024 mereka sadar betapa pentingnya menjaga mood dan semangat agar tetap stabil dan positif di tengah tekanan persaingan yang tinggi dalam dunia olahraga yang penuh dengan tantangan kekuatan mental menjadi kunci untuk menghadapi setiap perintangan dengan sikap yang kuat dan optimis selama persiapan mereka Fajar dan Rian juga mengandalkan dukungan dari tim pelatih dan fisioterapis dalam menjaga kondisi terbaik mereka terapi dan program latihan yang terencana dengan baik diharapkan dapat membantu mereka dalam menghadapi berbagai risiko cedera dan menjaga performa yang optimal dengan komitmen dan kerja keras mereka Fajar dan Rian bertekad untuk mewakili Indonesia dengan prestasi terbaik di Olympia de Paris 2024 Fajar dan Rian